Pudis, gak nyangka kan? Ternyata tuh kawasan Cepaka Putih Raya, eh ini jadi salah satu surga kuliner Aceh di Jakarta. Ya, aneka kuliner lezat dengan harga terjangkau, banyak banget pilihannya di sini. Nah, yang mau kita cobain kali ini, namanya Warung Sate Bugil. Waduh, namanya unik juga ya. Pasti penasaran kan kenapa dinamain kayak begitu? Yuk kita cari tahu aja yuk, bareng Tenggu Desi katanya sih aktor film yang suatu ini lagi lapar berat, Pudis. Dan mau ketemu langsung dengan Bu Tuti, sang pemilik Warung. Cus! Bu, saya pertama kali ini penasaran banget nih. Namanya unik banget nih. Namanya Sate Bugil. Nah, kalau boleh tahu kenapa tuh, Bu. Namanya Bugil, mohon maaf. Bugil itu teknik bakar. Jadi kita bakarnya benar-benar bugil, tanpa marinet apapun. Tanpa minyak, tanpa bumbu, tanpa bumbu. Oke. Karena untuk membuktikan kalau ini adalah asli domba muda. Oh. Sate khas Tegal ini memang sangat disukai pecinta sate domba, Pudis. Ciri khasnya ada pada pemakaian domba muda yang berusia di bawah 5 bulan alias balibul. Atau di bawah 3 bulan alias batibul. Semakin muda dombanya, yang pasti dagingnya semakin yahut, Pudis. Ya, karena jadi lebih empuk. Teknik pembakarannya juga berbeda nih, Pudis. Nggak boleh sembarang bakar. Harus merata di bolak-baling agar semua sisinya matang sempurna. Total lama pembakarannya biasanya sekitar 15 menit. Dalam sehari, menghabiskan berapa ekor daging domba, Mas? Kira-kira 5. 5? Wow. Wah, banyak juga yah. Kalau sehari 5 ekor domba berarti bisa menjual ratusan tusuk sate ni setiap hari. Dan yang pasti, dombanya benar-benar muda. Soalnya diambil langsung dari peternakan milik pribadi. Mantap. Jadi kebayangkan enaknya, Pudis, makan daging domba muda yang lazis. Udah gitu fresh from the pembakaran arang. Pudis, nggak cuma sotting yang spesial nih. Ada bener lain juga yang nggak kalah lazis. Saya sih kayak penasaran juga nih mau ikutan masak di dapur. Yaudah, yuk kita ikutin ya. Tapi alas ya, nggak boleh ngeluh nanti bawa asap. Kebetulan kan masih lagi mau masak tongseng nih, Pudis. Nah, ini lagi bikin apa, Mas? Tongseng ya. Waduh, enak banget nih. Tongseng, daging, domba muda ya. Supaya pelanggan yang nggak nunggu lama, jadi proses memasaknya itu mesti serba cepat. Minyak goreng yang telah dipanaskan, kemudian langsung dimasukin bawang merah dan bawang putih iris Pudis, bumbu tongsengnya juga, dan daun-daunan nih. Nah, setelah matang, lalu masukkan kol goreng ya. Eh, daging dombanya, kemudian diaduk aduk Pudis sampai matang, kemudian tambahkan santan, kejap manis, dan cabai rawit sampai pedas. Yuk, Desi, aduk yang bener ya. Jangan sampai rasanya berubah. Bener nggak? 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 Oke, selanjutnya kita mau masak gulai kepala domba muda. Hmm, daging kepala emang punya tekstur yang berbeda. Serba ampuk dan lembut. Aduh, nggak sabar ya, Pudis. Pertama, kita panasin dulu di minyak gorengnya. Lalu, bau merah, bau putih, daun salam, daun kunyit, tumis-tumis sampai matang. Nah, setelah matang, baru masukkan bumbu gulainnya ya. Dan juga daging kepala dombanya. Tambahkan air kaget dan juga santan. Menu lainnya ada sop tulang dan nasi kareng domba. Wah, gimana, Pudis? Jadi nggak sabar ya buat ikutan santap. Yuk, kita siapin perut ya. Pudis, kamu iri ya? Kamu iri ya? Makanan saya banyak nih ya itu. Betapa indahnya, warna-warni berseri, rasanya enak sekali pasti, ya kan? Kira-kira yang mana duluan ya? Ini semuanya sama-sama menarik ini. Kita mulai dari sop kaki domba mudanya dulu ya. Nah, kalau mau makan sop, itu biasanya dicobain dari kuahnya, Pudis. Biar ketahuan terasa aslinya. Tuh. Masih kuahnya enak banget. Sekarang kita cobain nih ya. Jadi, Pudis, selain daging dombanya, di sini juga pakai repah pilihan yang ada 21 jenis. Jadi kebayangkan ini kaya banget, kan rasanya. Bedanya sama tongseng ngomong-ngomong apa ya? Rasanya itu beda banget ya sama yang tadi ya. Tapi seger banget. Tapi ini seger juga, tapi lebih kaya gitu. Lebih kaya karena ada santannya juga. Repahnya mungkin lebih banyak deh ini kayaknya. Ada pedas-pedasnya tipis juga. Selanjutnya, sate domba dinikmati dengan sambal kecap dibuat dari irisan cabai rawit, buang merah dan tomat yang dikucuri kecap manis. Dan yang unik nih, sate domba-nya disajikan di atas hot plate, Pudis. Cara ini diklaim bisa menjaga kehangatan sate jadi lebih lama dan juga gak bergaji gitu, Pudis. Ih, mantep banget ya. Yang beda. Beda kita makan sate-sate yang dagingnya tua, keras. Lihat. Kelain langsung kan? Cepet banget. Lembut banget dia. Hmm, dagingnya ternyata emang empuk pake banget. Bener-bener daging domba muda yang dimasak dengan teknik level tinggi. Jadi tanpa gosong dan tetap merasa gurih, walau tanpa bumbu yang berlebih. Hmm, lazis. Oke, selanjutnya ada menu khusus buat pencinta nasi goreng nih. Tentunya dengan topping daging domba muda juga ya, Pudis. Karena bahan utamanya itu enak, domba yang itu segar, berkuaitas. Jadi mau bikin apapun tetap enak. Waduh-waduh, kuah sopnya aja udah enak banget. Ditambah daging dombanya yang super empuk, semakin sulit nih buat berhenti makan. Lembut banget, sumpah. Lembut banget. Lembut banget. Ini adalah favorit nih, otak. Nah, kalau Tessy sih emang pecinta gulai kepala domba nih, Pudis. Makanya yang terbaik disimpan paling terakhir. Sekan makannya lahap banget. No tipu-tipu ini ya, enaknya. Maaf ya, Pudis. Jadi kalau bikin kalian tuh pasti lagi pada ngilar yang ngeliatin. Nah, kalau kamu kepengen, yaudah langsung ikutan aja ya. Cus makan disini. Ini dia nih, yang namanya makan receh. Biar pentingnya receh, tapi rasanya enggak receh.